Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah Hari demi hari tanaman kita Semakin subur saja sahabat ya Pucuknya sudah bisa kita Lihat sahabat sudah Ijo ya pucuk yang barunya Sahabat Ini menandakan tanaman kita Sudah tumbuh sahabat ya Nah ini hari ke Sembilan setelah penanaman Sahabat ya Alhamdulillah Tanamannya sudah benar-benar Tumbuh sahabat Nah ini Sudah Bertambah pucuk barunya sahabat ya Nah Seperti ini sahabat Untuk berkembangan Tanaman cabai kita Saat ini sahabat Di hari ke sembilan sahabat ya Alhamdulillah Tumbuh subur sahabat Nah ini Ini pucuk barunya Seperti ini sekarang sahabat Nah yang ini juga Sudah segar sahabat ya Nah sahabat Tani Seperti ini Perkembangan terkini Tanaman cabai Hari ke sembilan Setelah Pindah tanam sahabat ya Sudah Benar-benar Subur sahabat Nah ini sudah tumbuh Sahabat ya Alhamdulillah Seperti ini sekarang Untuk perkembangannya Luar biasa Mantap Alhamdulillah Teman-teman ya Nah seperti ini Perkembangan terkini Tanaman cabai kita Sahabat Nah sahabat Tani Pagi ini Tiba waktunya Kita memberikan Kalsium nitrat Yang sudah kita buat itu sahabat Kita akan aplikasikan Karena Walaupun Pase peketatif Kalsium Tetap dibutuhkan Asal di rolling Sahabat ya Jangan dibarengin Sama NPK Sahabat ya Nah seperti ini Supaya Ini Cepat subur Tetap hijau daunnya Dan akarnya Juga kuat Sahabat Batanya juga kokoh Kita tambah Kalsium Sahabat Nah sahabat Tani Ini kalsium kita Yang waktu itu Kita buat Dari semen Sahabat Rendaman semen Yang dicampur dengan Air kelapa Dan Nitrobacter Sahabat Kita lihat Sahabat Semen Membeku atau tidak Ternyata Tidak Sahabat ya Mantap Sudah Empat hari Tapi masih Cair aja Semennya Sahabat Tidak Membeku Nah Ini Sekedar informasi Kepada teman-teman Kalau mau membuat Kalsium nitrat Bisa juga dengan Semen ya Nah Seperti ini Sahabat Tuh Tidak Beku Sahabat ya Tuh Tidak Beku Sahabat Ini informasi Terbaru Untuk Rendaman Semen Kita Sahabat ya Semennya Terbukti Tidak Membeku Sahabat Nah Tidak 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 ada Endapan Endapan Sahabat ya Tuh Cair ya Semennya Mencair Sahabat Ini waktu itu Kita Menambahkan Nitrobacter Rendaman Rendaman Semen Ini Cuma 100ml Sahabat ya Untuk Semennya 200g Atau Satu Gelas Nah Terbukti Semen Tidak Mengeras Tidak Mengendap Sahabat Oke Kita lanjut Ke proses Pemupukannya Sahabat ya Nah Sahabat Ini Pupuk yang akan Kita gunakan Kalsium Nitrat Sahabat Dari Rendaman Semen Sahabat Nah Sahabat Ini Sekedar Edukasi Buat Teman Teman Semua Kalau Teman Teman Mau Membuat Kalsium Nitrat Juga Teman Teman Bisa Perhatikan Cara Ini Agar Hemat Ya Dalam Pertanian Kalau Mau Hemat Bisa Ikuti Cara Ini Sahabat Nah Dalam Membuat Kalsium Nitrat Kita Perlukan Nitrogen Ya Nitrogen Bisa Kita Dapatkan Dari Urea Atau Dari Yang Organiknya Misalkan Seperti Urin Kelinci Atau Dedaunan Sahabat Ya Itu Mengandung Nitrogen Atau Dari Buah Nanas Ya Itu Juga Mengandung Nitrogen Nah Admin Akan Menggunakan Urea Saja Admin Akan Menggunakan Setengah Sendok Urea Sahabat Nah Seperti Ini Untuk Mendapatkan Nitrogen Sahabat Tapi Nitrogen Nitrat Sahabat Ya Karena Urea Setengah Sendok Ini Kita Akan Tambahkan Dengan Nitrobacter Sahabat Nah Ini Edukasi Buat Teman Teman Kalau Mau Bikin Kalsium Nitrat Versi Organik Sahabat Ya Proses Nitrifikasinya Menggunakan Nitrobacter Sahabat Nah Ini Kita Isi Urea Setengah Sendok Ini Dengan Nitrobacter 100 Mililiter Sahabat Wow Langsung Berbuih Sahabat Nitrobacter Dicampur Dengan Urea Sahabat Ini Ureanya Menjadi Nitrat Karena Dicampur Dengan Nitrobacter Sahabat Kita Aduk Dulu Disini Untuk Urea Dan Nitrobacter Sahabat Nah Sahabat Tani Sekedar Informasi Kalau Menurut Kami Pengguna Organik Urea Ini Kita Aduk Dengan Nitrobacter Fungsinya Untuk Mengaktifkan Nitrobacter Ini Sendiri Karena Nitrobacter Ini Makanannya Amoniak Sahabat Ya Ini Proses Aktifasi Dari Nitrobacter Dengan Ditambah Urea Sahabat Nah Seperti Ini Sahabat Nah Setelah Urianya Larut Kita Tambahkan Rendaman Semen Nah Rendaman Semen Ini Bisa Diganti Dengan Rendaman Yang Lain Bisa Rendaman Abu Rendaman Kapur Asal Ininya Kalsium Yang Direndam Rendaman Cangkang Telur Juga Boleh Sahabat Kalau Yang Mau Pool Organik Sahabat Nah Sahabat Tani Sekarang Kita Campurkan Kalsium Dari Rendaman Semen Sahabat Kita Kasih 100ml Sehingga Nanti Komposisinya 200ml Total Untuk Pemupukan Kita Hari Ini Sahabat Nah Ini Semen 100ml Langsung Buyar Ketika Rendaman Semen Dicampur Dengan Nitrobakter Sahabat Sekarang Kita Taburkan Kesini Sahabat Nah Seperti Ini Penampakannya Nitrobakter Dicampur Dengan Semen Sahabat Buyar Semen Sahabat Nah Lihat Ya Seperti Ini Sahabat Oke Sahabat Jadi Pix Untuk Semen Yang Direndam Dengan Nitrobakter Terbukti Semennya Tidak Membeku Sahabat Nah Sekarang Kita Tinggal Aplikasikan Sahabat Kalsium Nitrat Organik Yang Sangat Hemat Sekali Ureanya Cuma Setengah Sendok Nitrobakter Setengah Gelas Rendaman Semennya Setengah Gelas Sahabat Ini Kita Fungsikan Sebagai Pengganti Kalsium Nitrat Fabrikan Sahabat Ini Sangat Murah Sekali Sangat Hemat Sekali Mungkin Teman Teman Ada Yang Bertanya Apakah Bisa Disemprotkan Bisa Sahabat Dengan Dosis Tadi Setengah Gelas Nitrobakter Setengah Gelas Rendaman Semen Atau Rendaman Kapur Sahabat Ini Bisa Disepraikan Baik Di Pagi Hari Ataupun Di Sore Hari Sahabat Nah Sahabat Tani Sekarang Kita Siramkan Pupuk Kalsium Nitrat Kita Ke Tanaman Sahabat Ini Bisa Disepraikan Langsung Ke Tanaman Dengan Dosis Tadi Setengah Gelas Nitrobakter Setengah Gelas Rendaman Semen Atau Rendaman Kapur Pertengki Bisa Disepraikan Sahabat Nah Ini Kita Siramkan Pada Tanah Sahabat Pada Perakaran Tanaman Sahabat Sahabat Seperti Ini Supaya Tanaman Kita Lebih Sehat Sahabat Kalsium Ini Penting Untuk Tanaman Supaya Tanaman Lebih Tahan Terhadap Serangan Penyakit Sahabat Dan Nitrogen Yang Kita Tambahkan Disini Untuk Memenuhi Kebutuhan Nitrogen Yang Mana Sekarang Musim Kemarau Sahabat Tanaman Butuh Nitrogen Sahabat Oke Sahabat Tani Seperti Ini Sharing Kita Hari Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Apabila Teman Teman Mau Bertanya Monggo Coret Coret Di Kolom Komentar Adwin Mau Melanjutkan Dulu Proses Pemepukan Tanaman Cabai Dengan Kalsium Nitrat Buatan Semoga Video ini Bermanfaat Adwin Akhiri Wabillahi Taufi Kual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Salam Pedas Tui